Hai Oke kali ini kita mau membuat kabel speaker dari power ke speaker ya ini saya beli satu roll 50 m ini akan dibagi menjadi tiga yang pertama 10 m yang kedua yang kedua 20 m yang ketiga 30 m jadi ini kabelnya merek eh perdana ukurannya empat kali dua setengah nah jadi seperti ini ini dua setengah mili kali empat kabel mereknya ini perdana eh perdana sound system 4 x 2,5 14 AWG jadi kalau menurut saya kabel speaker ya panjang maksimal 20 m untuk ukuran 2,5 ya kalau empat mili ya mungkin bisa 25 meter tapi intinya semakin pendek semakin bagus karena enggak kebuang di kabel daya powernya untuk harganya ini kemarin beli harga eh 800.000 seperti ini saya enggak jual kalau kalian mau beli silahkan cari toko terdekat ya ini untuk power saya sendiri dan kemarin untuk speakon nanti tak pakai kan BMA ini kalau speakon harganya 18.000 satu biji ini pakai 8 speakon jadi untuk input 4 output 4 jadi untuk dua kabel nanti yang 10 m belum tak kasih speakon oke eh langsung saja kita potong untuk speak untuk kabel 10 m pertama dengan cara manual saja kita ukur di sini ini ini satu eh satu kotakan ini 30 cm jadi kalau satu meter 30 lebih 10 tiga kotakan lebih 10 cm jadi kita ukur eh sampai 10 m lalu kita potong lalu sisanya nanti tinggal dibagi dua ya sisanya ini jadi yang ini kita potong dulu 10 m lalu kita simpan lah atau buat eh kontrol spekernya ya spekernya ya spekernya maksudnya nanti kalau yang ini buat buangan yang ini buat kontrolnya nanti harganya 800.000 untuk satu roll 50 meter ya murah meriah potong potong yes ya sambil dipotong berarti ini yang ini yang 10 m nanti kita simpan dan belum kita pasang speakon ya yang kita pasang spekernya yang ini nanti yang 20 m 2 kabel karena satu kabel isi 4 buat 18-15 lalu yang satunya buat 10-in dan satunya nganggur Oke ini yang 10 m sudah sekarang yang ini kita tarik sampai panjangnya sama lalu kita potong di ujungnya ini ini kita lihat diulur biar panjangnya sama ya ini kita tarik panjangnya biar sama seperti ini ini berarti harusnya kan ini sisa 40 m semuanya ini kita potong nanti di tengah-tengah harusnya pas di 20 m kabelnya ngelilit ini kabelnya gede makanya agak susah ya isi empat oke ini sudah sampai sampai di ujung dan ujungnya langsung saja kita potong jadi dua ini otomatis jadi 20 m ya iya dipotong gas ya oke ya yang motong lama guys oke setelah ini nah ini langsung saja kita pasang spikon oke sekarang kita proses pemotongan kabel ya untuk dipasangkan ke spikon ini ini kita pasang ke spikonnya biasanya saya warnanya hitam merah dan biru kuning kalau yang ini kita lihat isinya sepertinya sama untuk yang lama saya merek biur itu kabelnya sekali lagi yang ini merek perdana 50 m kita bagi tiga jadi dua kabel untuk sound buangan satu kabel untuk kontrol kontrolnya 10 m oke yang di spikonnya 10 m oke yang di speker kita harus belek lumayan panjang ya karena yang ke box spekernya yang di sempurna yang diusia yang diusia yang diusia Oke sekarang kita untuk pemasangan kabelnya kan tadi udah dikelupas kurang lebih satu meter lebih lalu ini ke ujungnya kabel kita masukkan ke spikon Oke lalu jangan lupa ini tutupnya dipasang dulu kayak gini nanti kita carry ya Assalamualaikum untuk pemasangannya ini hitam dan merah hitam ke satu min disini lalu yang merah ke satu plus jadi yang dua min dua plus nganggur karena satu tahun nggak dapat kerjaan nganggur ya kita kencangkan dan jangan sampai dia kendu ya karena kalau nempel antar kabel ya powernya bisa meledos lalu kita pasang kabel merah ini nanti di satu plus untuk hasilnya nanti akan seperti ini ya Nah ini kabel yang sudah jadi nanti akan dikabel di seperti ini biar rapi lalu untuk sisa kulit kabelnya akan dipasangkan di ujung spikon seperti ini jadi nguncinya kencang ya kayak gini nih nguncinya kencang daripada hanya kabel saja yang kecepit nggak ada kuncian jadi kalau kabel saja nanti kunciannya adanya dibaut ini dibaut yang ini nantinya kalau ketarik rawan rawan lepas kalau kayak gini ketarik kabelnya masih aman ya karena ini kecepit dia jadi untuk dua buah kabel ini kita butuh spikon sebanyak 8 biji kurang lebih ya ini yang bagus yang saya pakai kurang lebih 160 kemarin total 8 biji spikonnya saja untuk kabelnya ini seperti saya bilang tadi 800 ribu untuk satu roll kabel seperti ini ya lumayanlah daripada yang kabel bening lebih lebih bagus ini Oke tuh ini langsung saja kita pasang ininya kulitnya buat tahanan tadi buat cepitan jadi kulitnya tadi ya yang dikelupas seperti ini kita potong jadi dua lalu masukkan ke spikonnya biar joss cepitannya ya oke jadi dicepit seperti ini yang putih-putih baru yang ke belakangnya kita masukkan dan kita puter sampai dia set ya tahu kenceng karena takutnya lepas dan konslet tabel dalamnya oke mantap dan masih ada eh berarti disana ada 44 spikon lagi dan disini ada satu spikon lagi yang belum dipasangnya untuk selanjutnya ini saya mau ngerapiin ini dan sekian saja untuk pemasangan kabel dan speaker untuk speaker nya ini ya untuk sound jenangan udah cukup sih daripada yang kabel putih yang putih kuning itu ya oke sekian jangan lupa di subscribe Terima kasih terima kasih